Jadi pada saat sudah melihat kecelakaan itu, yang dilakukan oleh Mas Haris apa nih? Ya, apa namanya? Bersihkan puing-puing itu sama... Sama apa namanya? Cari bantuan. Minta minum buat anaknya itu. Oke, apakah pada saat Mas Haris menyaksikan kecelakaan itu, hanya sopir yang kemudian bisa bangkit berdiri? Atau kondisinya seperti apa korban yang lainnya? Yang bisa bangkit cuma sopir. Oke, baik. Cuma sopir. Aktivitas apa yang dilakukan oleh sang sopir pasca terjadi kecelakaan? Aktivitasnya itu, telepon. Telepon sambil jalan-jalan. Bingung kayak orang singgungan gitu. Oke, baik. Ada informasi, Mas Haris, katanya dari sopir Vanessa Angel ini, katanya tidak mau menggendong dari anak yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut nih, Mas Haris. Nah, Mas Haris bisa konfirmasi mengenai itu tidak? Oh, kalau gendong, gendong. Waktu itu kasihan, anaknya kepanasan. Ya kan? Di situ kan panas. Panasan, lalu aku berhenti mobil, warna buahku. Lalu, kalau nggak jara, wok. Oke. Mas Haris... Anaknya tak gendong, tak masukkan ke dalam mobil itu. Oke, baik. Mas Haris sempat bertanya tidak ke sopir dari Vanessa Angel ini? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi? Enggak, enggak tanya, Kak, gitu. Saya cuma tanya. Dari mana, Mas? Itu aja. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk, kayaknya, ya? Tidak, jangan. Terima kasih telah menonton!